selamat menikmati selamat menikmati karena rumahku tinggal sama Ponrogo itu gak begitu jauh banget karena aku hampir di perbatasan Ponrogo Kabupaten Madiun gitu ya teman-teman ya jadi ya wes selamat menyaksikan teman-teman aku hari ini ke Ponrogo jadi aku nanti mungkin gak nyebut jalan-jalan apa ya karena aku kalau di Ponrogo ini belum begitu hafal Ponrogo sih yang tak hafalin ya cuma jalan dari stadion itu kan jalan Ramka kemudian jalan yang sekarang udah menjadi Malibu itu ke jalan apa itu namanya jalan Soekarno Hatayah atau Cokro Aminoto kalau ini gak tau jalan apa pokoknya di kiri jalan itu banyak banget kembang-kembangnya tadi ya oke eh itu juga gak tau jalan apa karena aku iya enggak hafal jalan-jalan jalan nama jalannya kalau jalan-jalan seolah hafal sih cuman kalau nama-nama jalan itu aku begitu hafal gitu teman-teman Puan lagi main di Ponrogo sekalian motor vlog kan gitu kan ya aku ini mau lewat di daerah pasar Songgolangit teman-teman pasar legi pasar legi Ponrogo jadi disini juga salah satu titik ramaian juga nih teman-teman menuju untuk jalan Cokro Aminoto ya nah nah oke aku gak nih kalau belok kiri sebenernya ada Soto sih Soto sih enak banget Soto nya 4000 gitu kan ya perapatan sebelum pasar Songgolangit itu lho 4000 Soto mangkuk kecil itu lho wah enak banget apalagi dengan sentuhan daging-daging gitu kan ya weeee mungkin kalau balik kerja di daerah Ponrogo boleh mampir disitu sebelum nanti pulang ke rumah biar gak makan lagi ya oke nah ini sudah masuk di daerah pasar Songgolangit teman-teman pasar lagi Ponrogo ya ini denger-denger sih pasar ini adalah salah satu pasar terbesar di Indonesia lho nomor satu di Indonesia pasar tradisional terbesar se-Indonesia wii di Kabupaten Ponrogo nah eh nah ini kiri jalan ini pasar Songgolangit teman-teman dulu pasar Songgolangit tapi sekarang nyebutnya pasar lagi kalo gak salah pasar lagi ya wah keren nah lurus itu jalan Cokro Aminoto tapi aku mau belok kiri teman-teman aku belok kiri ini karena aku mau arah ke Stadion Batrokatong dulu arah ke kampus Stain Stain apa? IAIN ya sekarang ya itulah pokoknya ya eee karena aku mau kamu sidik ada tukas sidik karena memang terbiasa sih kalo istriku di Ponrogo pasti ngeberinya juga disitu gitu teman-teman ya oke nah ini jalan Pramuka kalo gak salah ya ini jalan Pramuka kalo gak salah ya karena depan itu udah ada stadion ada GOR juga nah gitu ya disini juga ada stick yang enak banget nanti depan itu rame-rame pasti ada sticknya depan darah sini kalo misalnya stick itu kanan kiri teman-teman jadi kanan kiri panggung kayak kanan kiri panggung kanan kiri jalan itu rame sticknya berarti kalo rame kan enak banget gitu kan nah ini nih nah ini kanan ini kiri ini juga stick wah cobain deh cobain ya eee ini masih di Jalan Pramuka teman-teman eee ini kiri ini stadion stadion Batrokatong katong Konrogo nih kalo belok kanan itu Dalan Anjar Konrogo teman-teman aku mau lurus dulu mau lurus lagi nah ini ini Dalan Anjar Konrogo biasanya kalo lagi ada event road race itu pasti disitu ya road race karena jalannya itu lurus lurus banget gitu kan enak banget kalo buat road race atau drag race oke ini kawasan bisa dibilang sih tapi menurutku ini adalah kawasan kuliner teman-teman karena disitu banyak cafe-cafe warung-warung warung kopi terus juga eee jualan-jualan yang lain juga PKL-PKL disitu itu nih disini daerahnya banyak banget kuliner-kulinernya karena lokasi ini adalah eee mentop itu ada pelangganan nah perempatan itu adalah kampus nih teman-teman jadi daerah kayak daerah pelajar gitu loh daerah untuk mahasiswa biasanya kan garap tugas atau ngerjain tugas kan di daerah-daerah seperti ini printing juga gitu kan ya pengetikan cafe-cafe ngerjain tugas sambil ngafe wena gitu cuy nah kiri jelannya juga cafe-cafe nih gitu ya rame banget dari sini ya ini bisa dibilang pusat kuliner oh iya ngomongin pusat kuliner teman-teman kalau di Pondrogo itu pembangunannya itu bisa dibilang sih merata teman-teman jadi Pondrogo sebelah timur Pondrogo kota sebelah timur Pondrogo kota sebelah selatan Pondrogo kota sebelah barat sebelah utara itu rata-rata eee pedestrianya dibangun teman-teman nanti aku mau lihat sana aja ya karena aku mau nge-print tugas dulu setelah itu kita otw lagi oke nah ini kampus-kampus kan perkampusan perkuliahan teman-teman lagi lah teman-teman lagi teman-teman kalau mau kuliah disini juga mau gua saja apa ya stein kalau gua salah ya stein kalau nggak i-a-i-n aku mau nge-print disini oke saya nantar kayak gua cukup sih nge-print oke mari kita gas lagi teman-teman ini aku balik lagi ke jalan Pramuka ya nah ini langsung mau jalan anjarnya teman-teman jalan anjarnya teman-teman nah ini kan jalannya lurus banget lurus sampai sana jadi ya meskipun jalannya sih beberapa agak ada yang berlubang cuman kalau lagi drag race atau road race itu biasanya disini juga wame banget gitu teman-teman ya di biasanya sih sebelah kanan ya arah arah sebelah kanan ini lawan arah itu loh nah itu biasanya drag race itu disitu kalau arah ke selatan itu aku belum tahu sih nah seperti itu ini juga salah satu jalan yang ramai juga di ponrogo dalanyar ponrogo ya karena banyak banget pusat kuliner-kuliner disini ya warung-warung kombi warung-warung ayu mungkin sih ada sih mungkin ya tapi pokoknya ini adalah salah satu pusat kuliner juga nih dalam anjar rumfami banget entah kopi cafe jilong makanan geprek geprek ayam dan lain sebagainya warung kopi angkringan kayak gitu jumbo enak banget disini teman-teman kalau menghabiskan malam hari kayaknya disini enak banget gitu ya cuaca malam malam minggu wah ini cafe nah ya banyak banget dan pasti damai banget gitu ya bisa ngumpul sama temen-temen gitu ya sama temen-temen mungkin juga temen-temen kuliah gitu kan ya asik kulineran di ponrogo oke aku mau ambil tekanan aja temen-temen karena aku mau arah ke alu-alu nah pokoknya muter-muter aja muter-muter aja di ponrogo temen-temen sambil lihat suasana suasana seger nah ini juga salah satu jalan asik banget nih tapi gak tau ini jalan apa ya pokoknya ini pembangunan-pembangunan ponrogo itu kayak gini loh pedestrian pedestrian ini sekarang udah dibangun diperlebar ya diperlebar seperti ini temen-temen jadi ini enak banget trotoernya itu diperlebar ini salah satunya lampu-lampu di pinggir jalan ini kalau dibikin satu arah kayaknya lebih keren banget nih dibikin satu arah ya biar gak terlalu banyak kendaraan gitu kan nah rame kan ini salah satu jalannya aja nah kan kiri lampu-lampu enak banget ada tempat duduknya kopi-kopi angkringan-angkringan wuff keren banget ada pokok event rogo ini kan gak tau sih aku kenapa kok lagi suka banget sama ponrogo ya suka karena itu tadi loh pembangunannya itu merata tadi loh ponrogo kota sebelah timur sebelah selatan barat sebelah utara nah gitu kan ya nah ini tadi tebusan jalan cokro tadi temen-temen oke pegas lagi nah ini nih salah satunya nah ini angkringan-angkringan di kanan jalan uur rame banget kan parkir ya kan nah ngomongin parkir di ponrogo juga enak temen-temen enak banget kayak itu kalo kita ngeluarin duit 2000 itu gak rugi gitu loh karena kita parkir ya kan ya itu kendaraannya itu langsung ditata temen-temen langsung ditata oleh dukang parkirnya gitu guys nanti bayangin kalo di masnya ditata gini ditatanya itu siap jalan gitu loh kita itu siap jalan untuk gas lagi bukan kalo kita harus mundur ke motor lagi mundur ke motor lagi gitu gak di ponrogo ini keren banget jadi gak rugi banget kalo kita keluarin 2000 meskipun di peraturan mungkin hanya 1000 saja gitu ya serius bener nah ini juga cafe-cafe ini look at that keren banget kan nah meskipun parkirnya kanan-kiri jalan tapi suasana itu cahdu banget gitu loh oke aku kok cari ma'am aja deh cari ma'am di jalan seng kayak rame boleh deh mungkin di jalanan ini nah tapi sebelumnya aku mau otw dulu muter-muter dulu oke nanti kesini lagi aja ya karena disini ini ada ronde juga nih mungkin nanti beli ronde boleh deh oke nah kalo ini alun-alun temen-temen alun-alun ponrogo denger-denger di alun-alun yang bagian sini timur ini sedang ada rehab juga nih temen-temen tapi kalo malem gak kelihatan ya yang ini alun-alun ponrogo timur ini infonya sih ada di rehab mungkin dijadiin pedestrian lagi mungkin keren banget kan kalo dibangun lagi bangun lagi bangun lagi Pak Bupati Sugirisan Coko keren pokoknya setauku sih ya setauku pembangunan-pembangunan ini dibawahnya Pak Sugirisan Coko setauku loh ya ketika Pak Sugirisan Coko itu memimpin ponrogo ya we pembangunan-pembangunan itu sudah mulai ini bergerak gitu kan ya baik jalan pedestrian tempat-tempat wisata juga nah ini denger-denger juga ada ada tempat wisata juga di daerah sampung itu monumen reyok ponrogo temen-temen nanti itu infonya lebih tinggi dari GWK Bali nah temen-temen udah tau kan GWK Bali tingginya berapa nah infonya itu akan jauh lebih tinggi lagi gitu guys nih kiri jalan eh kanan jalan rame banget itu warung kopi temen-temen warung kopi sederhana sebenernya cuma di konsep ala cafe gitu kan ya jadi ya keren banget gitu kan ya ini kalau eh daerah ini adalah salah satu tempat juga tempat nongkrong sih asik banget nah tuh itu asik banget kan ya nah nongkrong 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 pun parkir-parkir motor dan mobil di kiri kan jalan iku pasti biasanya lagi nongkrong di warung kopi temen-temen aku balik lagi ini jalan cokro nah jalan cokro sing eh yes maliubur ini pontrogo lah kayak gitu kan ya kita lihat seramai apa sekeren apa kok lampunya padang banget ya nah taramak jering keren kan nah ini kalau jalan santai sebenernya pasti banyak banget gitu kan ya naik motor atau naik sepeda santai gitu loh menikmati suasana pontrogo sing waduh keren 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 kan angkeringan-angkeringan pontrogo yang ada di trotoar-trotoar seperti ini temen-temen yomong sejenak ngopi tok gitu aja loh itu seneng banget gitu kan hehehe ngopi secangkir tapi ngobrolnya berjam-jam nah ya guys guys nikmati aja nikmati aja oke lihat dulu lihat dulu tuh lampu-lampu tengah jalan gabura-gabura dinas-dinas sekolah-sekolah keren 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 kan berjalan-perjalan berjalan-perjalan seperti itu temen-temen nanti next day deh mungkin ya aku ada temen di daerah pulung juga nanti mungkin next day kita gas ke pulung ya kita ngonten aja lihat jalan nih lihat pembangunannya itu gimana temen-temen eh atau lihat Monumen Ryok itu Monumen Ryok Ponrogo yang infonya tingginya mengalahkan itu GWK Ponrogo ya kan nah next day deh next day kalau longgar kita cari oke jalan jenderal Sudirman temen-temen jalan jenderal Sudirman Ponrogo salah satu pusat kuliner juga tempat misalnya gitu Dua Manong kare sugo goreng Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Terima kasih.